Intro Hai, semangat pagi Salam Pramuka Adik-adikku semua Kali ini kami akan menyampaikan video pembelajaran Tentang pengaplikasian pendidikan karakter dalam Pramuka Video ini kami kemas dalam bentuk dokudrama Atau dokumenter drama Supaya lebih menarik Semoga kalian bisa mengambil pesan dari video ini Selamat menyaksikan Ketika apa yang kita kerjakan saat ini Akan menjadi sejarah gelak Lakukanlah suatu yang berarti dan bermanfaat Aku tahu Sesuatu pernah terjadi padaku Sesuatu yang tak akan kulupakan Kalah keprihatinan menembus muraniku Namaku Karissa Ini aku dan ceritaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! maksud dan tujuan kak Ian memanggil kalian kesini kita akan membuat video pramuka tentang materi kerajinan dari barang bekas ini ada contoh dari kelas kalian tentang kerajinan dari barang bekas nantinya video pramuka kalian bisa dijadikan sebagai contoh untuk menginspirasi teman-teman kalian untuk terus berinovasi berkreasi di masa pandemi seperti sekarang ini Apakah ada pertanyaan Kak misalkan kita punya ide lain nih yang seperti kak yang contohkan Apakah tidak apa-apa Oke ini bagus itu intinya kalian nanti bisa memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan rumah kalian kak Ian kasih waktu kalian satu minggu mulai dari pengumpulan barang bekasnya kemudian nanti untuk masalah pembuatan videonya nanti kak Ian bantu mulai dari proses penyiapan dari awal sampai proses pengambilan video atau gambarnya apa kalian berdua siap siap bersedia cukup sekian pertemuan hari ini sampai berjumpa esok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum ada apa ya Waalaikumsalam Kak jadi gini kan di samping rumahku ada yang mengemas ulang produk popok bayi dan pembalut nah bagaimana kita membuat produk kerajinan dari kemasan itu Kak wah itu bagus itu Alia tapi kita akan buat apa ya Oh ya kamu kan punya bakat membuat kostum Cah Bagaimana kalau kita membuat kostum aja Wah itu bagus tapi apa aku bisa kamu pasti bisa Cah ayo semangat Oke aku akan mencobanya Oh ya udah aku telpon Kak Ian dulu ya Halo assalamualaikum kak Ian Waalaikumsalam Oh iya Kak Risa ada apa untuk membuat kerajinan dari barang bekas saya sama Alia punya ide nih Kak untuk membuat kostum dari barang bekas nah kebetulan di samping rumah Alia itu ada banyak limbah pengumasan produk ulang Oh ide bagus itu oke idenya diterima yang semangat kalian ya Siap Kak laksanakan tiba-tiba hari proses pembuatan karya teman aku dan Alia konsultasi desain kakian kami memilah limbah plastik yang kami dapatkan mulai dari memotong plastik memilah kertas koran dan melipat koran Alia membantuku untuk membuat pola saya namun ada beberapa bagian yang tidak bisa kita kerjakan sendiri Hai Kak Ian membantu kami membuat kerangka sayap sudah waktunya istirahat Allahu akbar Allah sesibuk apapun kita jangan sampai tinggalkan ibadah karena ibadah adalah bagian terpenting dalam hidup kita setelah istirahat kita melanjutkan membuat karya kita membuat bagian-bagian terkecil dari desain kita seperti aksesoris ini waktu terus berjalan tiba-lah hari pendokumentasian karya teman Kak Ian membantu kami membawakan bagian dari kostum di sini kita butuh kerjasama tim gotong royong dan saling membantu ini lagi ngapain wah ini Kak lagi donterin Alia biar rutin menarik aja oke lanjutkan Kak Ian tunggu di sana ya oke Proses pendokumentasian karya Kak Ian membantu kami mendokumentasikan karya dari barang bekas ini semoga karya ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk berani berkarya di tengah keterbatasan keluar dari zona aman berani berinovasi Pramuka mengajarkan kita tentang arti sebuah kebersamaan kedisiplinan kemandirian dan semangat pantang menyerah tegar jiwanya dan berpegang teguh pada trisatya dan dasar Dharma ada di semua di masa pandemi seperti sekarang ini kalian jangan pantang menyerah untuk terus berkarya patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa selalu memakai masker kini aku mengerti semua kebaikan berawal dari diri kita sendiri apa salahnya jika kita berani memulai satu tindakan kecil yang kita lakukan akan berdampak besar bagi lingkungan dan satu lagi pungut mengubah hidupku berani mengambil keputusan akan merubah hidup kita dari sebelumnya jika kita yakin dan percaya semua pasti bisa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih